Di panggung belakang itu, ada aktor, ada sutradara, dan ada posisi kingmaker. Kingmaker. Nah, panggung belakang itu adalah skenario. Dan di dalam movies skenario ada sutradara. Lalu ada aktor-aktor. Di panggung, Polkar kemana kalau kembali ke hitam? Lo senior, tetapi bodo-bodo aja. Orang hanya dihormati kalau ada posisi strukturalnya. Kita tidak terbiasa menghormati orang karena konsepnya. Mengubah aturan yang minimal 5 tahun itu, jadi kurang dari 1 tahun. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting, Bang. Mungkin nggak? Mungkin, kan? Ini lah kadang-kadang. Itulah. Seperti itu. Kan semua akan bisa dibicarakan. Nah, gimana selup? Ini ada posisi. Nah, Bu, ini tidak perlu. Yang penting ide pikirannya. Jadi ini panggung belakang ya? Ini panggung belakang. Nah, panggung belakang itu adalah skenario. Dan di dalam movies skenario ada sutradara. Lalu ada aktor-aktor. Di panggung belakang itu ada aktor, ada sutradara. Dan ada posisi kingmaker. Kingmaker. Kingmaker itu. Di konstitusi negara kita bagaimana? Nah, jadi. Nah, ini kan sebenarnya beda. Kan itu kan bisa kita buat sedemikian rupa. Yang penting, kita mulai daripada suatu pemikiran dalam rangka untuk menentukan format, Mas Yogi. Format kita sebenarnya kedepannya seperti apa? Dalam kondisi kita seperti ini. Dan kita juga menyadari bahwa dari pemilu ke pemilu selalu menyisakan ada masalah. Kalau ada masalah berarti perlu kita kritisi secara tajam. Bang, ada yang bilang begini, Bang. Ada yang bilang begini. Pak Jokowi hari ini melakukan komunikasi yang intens, melakukan interaksi yang luar biasa dengan Golkar dan Ketua Umumnya. Dan dipertontonkan ke publik itulah bagian dari bergening Pak Jokowi dengan partainya. Terutama dengan Ketua Umum BD Perjuangan. Pak Golkar itu enggak melihat bahwa bahaya juga nih. Enggak, jadi gini. Kita sebagai anak bangsa yang majemuk seperti ini dengan beraneka ragam. Jangankan secara fisik beraneka ragam tetapi visi juga sedemikian rupa. Maka komunikasi adalah sebuah keniscayaan. Nah, karena itu Mas Yogi perlu juga kita tata kembali. Bahwa perbedaan-perbedaan bangsa ini, keragaman bangsa ini harus kita lihat dalam perspektif visi. Bukan fisik. Yang itu tadi dibacaran. Bukan fisik Mas Yogi. Tetapi visi. Satu partai tapi karena... Bukan fisik. Bukan fisik. Oh, tapi fisik. Fisi, misi, pikiran, gagasan. Gizinya gimana? Nah, itu nanti lagi. Itu adalah barokah nanti. Nanti ada teorinya sendiri. Gizinya APBN. Tetapi ini dulu ya. Kita keragaman. Giliran ngomong gizi aja belok. Kemajemukkan. Ini kan sudah ada gizi. Ini luar biasa kompas sudah siap. Nah, ini kan gizinya sudah kuning juga. Berarti ini kan... Kuning bang, ini kuning. Nah, ini kuning semua. Luar biasa kompas ini. Tapi ada merahnya ini dikit. Ada dikit. Tapi kan ini kan belum banyak yang kuning. Oh, iya, iya. Nah, jadi gini. Saya kembali kembali. Iya, iya, iya. Jadi fisik. Secara fisik, satu institusi, satu partai. Tapi tidak satu visi. Pasti beda berantem. Ya. Nah, faktanya Mas Yogi. Meskipun beda partai. Tapi visinya sama. Pasti bersahabat. Apalagi ada gizinya. Apalagi ada gizinya. Nah, itu baru masuk. Cocok kan? Ya, cocok. Tapi gizi itu barokah. Iya. Jangan itu yang menjadi tujuan. Karena kalau ini menjadi tujuan, tidak produktif. Produktifitas, suatu komunikasi politik ada pada pikiran. Katanya. Nah, pikiran ini yang produktif melahirkan gizi. Dan itu harus diawali dengan doa. Nah, doa. Doa dan donga. Doa? Doa. Dana operasional awal. Dana operasional awal. Oh, ini berarti golkar asli ini. Jadi, jadi. Kenal istilah doa. Jadi doa. Kenal roda. Sama satu lagi. Nah, ini dulu. Ada batu bara. Saya ingin jelaskan ini, Mas Yogi. Barang Tuhan bagi rata. Oh, nah ini lain nanti itu. Itu lain lagi nanti. Ada konsepnya sendiri. Inilah. Tetapi ini yang saya ingin katakan bahwa. Yang kita ingin dorong ke depan ini. Apapun perbedaan visi kita. Tetapi harus diikat oleh kesamaan visi tentang Indonesia masa depan. Kalau ini sudah sama. Niatnya sama. Motivasinya sama. Masalah besar bisa kita selesaikan. Masalah kecil bisa hilang. Nah, persoalan pemilu hari ini. Ini tidak sama. Maka pastinya terjadi gonjang-gancing. Dan itu biasa dong. Biasa, tetapi. Tidak biasa kalau sudah melahirkan satu narasi-narasi yang sekarang begini. Apa terjadi? Ini kan. Kecurangan dan sebagainya. Kan misalkan terjadi begini. Ada pernyataan di pihak di sini. Siapa yang menghalangi angket berarti mengingkari konstitusi. Ya. Ya betul. Ya betul. Tetapi ada lagi pernyataan di sini, Mas Yogi. Siapa yang mendorong hak angket dengan data-data yang dibuat-buat berarti adalah sebuah ketidakadilan dan ketidakjujuran. Nah, kalau misalkan dua pernyataan ini ada, ini kapan selesainya? Tapi kalau hari ini, kalau kita sebut ini adalah kekisurhan atau silang-sengketa pasca pemilu, tidak ada apa-apanya dengan 2019. Ya. 2019 ada penolakan setiap hari. Iya. Kemudian ada perang depan Dewaslu. Kalau hari ini kan ya biasa aja. Kan konstitusional, Bang. Sekarang kan sudah bagus. Makanya tetapi jangan itu merusak komunikasi politik. Dan komunikasi politik itu selalu diawali dengan syakwasangka. Selalu diawali dengan suuddon. Selalu diawali dengan negatif syncing. Surya Palo ketemu dengan Presiden Jokowi dicurigai. Yang mencurigai siapa? Ya dicurigai bahwa ini apa lagi nih? Mainan apa lagi nih? Lalu kemudian Pak Jokowi mengatakan menjembatani. Lalu jembatan apa? Pak Jokowi pakai dasi kuning dicurigai. Jadi ini. Bukan dicurigai itu kan? Disukai oleh Golkar. Disukai oleh Golkar. Nah inilah persoalannya. Tapi kalau ketum diperiksa-kecah saat dicurigai juga, Bang. Apa yang itu? Ini penting. Ini penting. Ini awalnya ini kan. Awalnya ini. Bagaimana mungkin seorang ketua umum partai Golkar yang diamanati oleh Munas untuk maju sebagai calon wakil presiden atau calon presiden. Tiba-tiba menyerahkan begitu saja kepada orang yang bukan kadernya. Tapi ini kan persoalan dari simulasi. Simulasi. Ya simulasi sebagai sebuah solusi politik. Di dalam menghadapi pertarungan-pertarungan politik ini kan juga melalui proses. Dan salah satu pertimbangan misalkan adalah masalah elektabilitas. Kan ini juga perlu kita lihat. Nah di samping elektabilitas itu adalah bagaimana membaca proyeksi dukungan-dukungan yang ada. Jadi ini juga tidak bisa Mas Yuki. Kita langsung melihat begitu. Tetapi tetap harus ada narasi. Dan narasi yang kita bangun itu adalah logik dan faktual. Dan harus didekati dengan saintifik. Jadi bang itu mau bilang bahwa seorang ketua umum partai Golkar yang ditugasi oleh Munas maju dalam bursa pil pres atau cawapres itu ya harus realistis juga. Karena memang... Harus realistis kalau tidak laku bagaimana. Di dalam politik, nah ini yang saya bilang, dalam dunia politik praktis kan harus ada hitung-hitungannya juga. Hitung-hitungan. Dan kita ingin menang. Tetapi secara teoretik dan secara konseptual, kalau kita ingin ideal kan sebenarnya, ya proses demokratisasi itu adalah sebuah proses perdebatan konseptual untuk mencapai suatu posisi. Dan karena itu kan ada dua Mas Yogi di sini. Bukan nomor dua dalam arti Prabowo-Yogi, Prabowo-Yogi, hanya ada dua. Ada konsep dan ada kekuasaan. Untuk mendapatkan kekuasaan ini, konsep yang menjadi instrumen. Nah untuk mengeksekusi konsep ini perlu kekuasaan. Dan di sinilah bedanya politisi dengan pengamat. Kalau politisi punya konsep dan punya kekuasaan, maka dia maka eksekutor. Tapi kalau pengamat hanya berwacana, tidak punya kekuasaan. Maka tidak punya ya kewenangan untuk mengeksekusi. Nah di sinilah sebenarnya, kalau kita ingin bicara tentang ideal ke depan. Nah ini yang kita ingin dorong. Nah kalau pikiran kita seperti ini, maka sejatinya kita berangkat dari sini menentukan format ke depan. Kenapa ini? Saya agak sombong dikit. Ini Mas Yogi. Saya agak sombong dikit. Apa itu? Siapa sih yang pertama kali melakukan debat kandidat presiden di Republik ini? Tidak, saya ingin tanya ini. Lo jujur? Lo kan kiai? Jujur, Kim? Jujur? Jujur. Kalau tidak tahu, saya ingin beritahu ini. Ya, saya tidak tahu. Yang pertama kali melakukan debat kandidat Capres-Cawapres di Republik ini tahun 2004 adalah... Bukan debat kandidat presiden siapa. Adalah KNPI ketika itu dipimpin oleh temannya Mas Yogi. Idrus Marham. Oh, Idrus Marham. Nama saya Idrus, ya? Nah, itu dulu. Nah, ini debat kandidat presiden. Kenapa debat kandidat presiden? Kita polopori ketika itu tahun 2004 dan memunculkan SBYJK dan Amin Rais dengan si Suwono adalah dalam rangka untuk mewadahi perdebatan konseptual. Hebat, kalau karir. Idrus Marham. Bukan, KNPI ketika itu. Nah, inilah lalu kemudian muncul jalan dengan baik. Termasuk ketika itu kan dengan Pak Dini JA. Jadi ini semua kita polopori. Ini karena kita yakin betul bahwa demokratisasi adalah sebuah proses perdebatan konseptual yang berkualitas untuk menjadi pemimpin. Dan itu pesan Golkar, isyarat Golkar, karya kekaryaan. Karya kekaryaan dalam perspektif, filosofi kepemimpinan mengisyaratkan Mas Yogi bahwa yang berhak untuk memimpin Golkar adalah orang yang punya karya. Tapi ini ngomong-ngomong, Bang Idrus ini kira-kira kalau kabinet nanti dibentuk, masuk nggak? Nah, ini penting. Bukan. Kalau saya bilang begini, dari dulu. Biar dinengar ketua umum. Nggak, Anda bukan begini, Mas. Saya termasuk orang yang dari dulu sejak jadi sekjen. Dan saya kira dulu waktu Pak Abu Risal Bakri mengangkat sejak jadi sekjen. Tahun 2009. Itu karena konsep, karena pikiran. Jadi, mengharapkan peran-peran konseptual. Dan karena itu, segera saya terpilih jadi sekjen, saya mau mundur. Dari DPR. Tetapi waktu itu saya ditahan. Kenapa? Karena saya diberi tugas menjadi Ketua Pansu Senturi. Karena itu baru saya mundur tahun 2011. Nah, yang ingin saya katakan, kenapa saya mau mundur di DPR? Karena saya terlalu yakin bahwa peran yang paling penting, produktif yang bisa kita lakukan adalah peran konseptual. Orang berperan karena konsepnya, bukan karena jabatannya. Karena konsepnya? Bang. Bang Idus ini udah punya karya, punya konsep. Kenapa nggak abang aja yang jadi Ketua Umum Golkar? Nah, inilah persoalannya. Daripada ngambil kader partung. Karena rodanya baru satu. Rodanya baru satu. Kalau rodanya empat baru maju. Badi gimana? Ini rodanya baru satu. Ini Mas Yogi lebih paham nih. Berarti Mas Yogi ini lebih layak juga masuk Golkar. Dan mestinya jadi safety-in Golkar nanti. Kalau ini Ketua Umumnya, ini safety-innya nih. Jadi rodanya baru satu ya? Rodanya baru satu. Nah, ini penting Mas. Jadi yang dikerjakan oleh Bang Idus sekarang adalah dalam rangka melengkapi roda jadi empat. Roda jadi empat. Nah, jadi memang gitu lah, Mas. Sebenarnya Golkar itu... Sambil minum boleh lah, Bang? Golkar itu, kalau memang ini jalan, Mas, dari awal konsisten. Dengan hakikat Golkar karya Kekarang ini selesai semua. Tapi gini loh, yang kita tuh, kita penasaran itu ya. Kan Golkar ini partai boleh lah. Partai yang satu, kaya dengan pengalaman di pemerintahan ya. Yang kedua, vaksinnya kan luar biasa. Jadi itu tadi saya oke lah kalau abang bilang mirip rakyat. Karena emang dari berbagai baca. Ya memang betul. Apa semudah itu gitu. Rela gitu, masuk kemudian Pak Nyong. Bukan masalah ini. Nah, ini yang saya kata. Apakah sudah, ini memang gini, maksud saya gini. Di internal sudah terkonsolidasi atau belum gitu? Jadi-jadi, Mas, begini. Kalau kita ingin nyusun, ini lagi-lagi saya bicara teori ya. Ini kan ada empat tahap nih, kita ini. Ada pragmatis, ada realistis, ada idealis, dan ada utopi. Kita punya idealisme, tetapi kita harus realistis. Orang yang idealismenya tinggi, tidak realistis, dia jadi utopi. Sebaliknya, orang yang dalam realistis, tidak idealisme, Maka dia jadi pragmatis. Nah, kaki tidak ada di sini. Desainnya di sini. Nah, karena itu, orang bisa ideal bahwa Golkar begini-begini, Kedatangan orang begini, tetapi dia harus realistis. Bahwa kehadiran orang itu berkontribusi besar. Dalam rangka untuk apa? Dalam rangka untuk karya. Karena itulah, 02 negara agraris. Makanya ada makan siang gratis. Makan siang gratis. Ya, karena mau bagi-bagi begini. Jadi, ini kan sebenarnya begitu. Jadi, kita harus realistis juga. Dan cara berpikir seperti ini. Dan itulah sebabnya, saya selalu bilang bahwa, Indonesia hanya bisa maju apabila, secara sungguh-sungguh, partai ini betul-betul menjadi pilar demokrasi, di mana partai itu adalah basisnya ideologi dan konseptual. Saya ini agak-agak, lagi agak-agak mikir ini. Ini Golkar benar-benar menaruh leher ini di Pak Jokowi. Padahal 2014 saja masih ada di seberangnya Pak Jokowi. Bukan. Kan begini, kalau misalkan ini selesai di tetangga, PDIP sudah selesai, lalu kemudian Jokowi mau masuk Golkar, ya kan. Enggak, maksud saya gini. PDIP Perjuangan dan Golkar kan juga dalam banyak hal, selingkali bergandengan tangan. Bukan. Ini-ini tadi. Suasana kebatinan. Saya ingin cerita sedikit, Mas. Penting. Ketika tahun 2014, Jokowi, JK, Prabowo, Hatta. Hatta Rajasa. Dan ketika itu, kalah. Ada beberapa masalah yang muncul. Dan Bang Idrin waktu itu ikut suju syukur. Dan waktu itu saya ketua koalisi. Ya. Koalisi Merah Putih. KMP. KMP. Dan ketua presidiumnya ketika itu adalah ARB. Ya. Sekjennya koalisi adalah Fahri Hamza. Wakil ketuanya adalah Fahri. Adalah Padlizon. Padlizon. Saya ketua. Ketika itu. KMP ya, koalisi Merah Putih. Ya, koalisi Merah Putih. Di dalam komunikasi politik. Ketika itu kan ada dualisme kepemimpinan MPR-DPR. Oh, berarti ini. Yang ngerjain PD perjuangan. Ketua DPR diubah di MD3. Nah, itu jangan tuduh begitu dong. Tapi apa? Tapi wajahnya jangan begitu. Benar kan? Tidak masalah. Jangan begitu dong. Aku tidak suka begini. Saya pergi ini. Oh, jangan. Jangan. Boleh pergi, tapi ini dibawa. Jangan dibawa maksudnya. Boleh pergi ini tinggal. Jadi, jadi. Tunggu dulu, tunggu dulu. Soal MD3. Ketika itu selesai. Oh, selesai. Selesai itu tidak lebih dari satu minggu. Bahkan ya sepuluh hari lah. Yang nyelesaikan siapa? Ketua Koalisi. Kemudian ada Hatta Rajasa. Tapi kan waktu itu. Kemudian di sebelah sana ada Mas Pramono Anom yang sangat luar biasa. Lalu kemudian di situ ada Oli Dondokambo. Kita selesaikan. Kenapa selesai? Kenapa? Suasana kebatinan kita dengan Mas Pramono. Pram Mas Pram. Itu sudah jekan. Jadi kita hanya. Kita tidak bicara masalah apa ini apa ini. Kita hanya makan-makan ikan. Ikan patin. Ikan bandeng. Ya pasti yang paling makannya nikmat. Pasti Golkar lah. Kan udah dapet ketua DPR saat itu. Itu kan lebih kaki-kaki. Ini kan kadang-kadang. Itu lah yang bikin suasana kebatinannya nyambung. Kita cerita dulu. Makanya sekarang. Karena sudah selesai dan ada suasana kebatinan. Hari ini kita bicara. Oke. Pak Jokowi itu masih jadi kader terbaik PDI Perjuangan. Ya udah kan silah. Kan kita bicara seandainya di sana. Jangan diganggu-ganggu diajak-ajak ke Golkar. Kita tidak ngajak. Oh enggak. Tapi buka pintu. Tapi kita hanya menjelaskan bahwa partai Golkar ini adalah partai rakyat. Milih rakyat. Go public. Bukan milik keluarga. Bukan milik kelompok tertentu. Bukan milik pengusaha tertentu. Tetapi bebas saja. Saya ini anak rakyat. Anak dari kampung. Kampung saya itu dari kota Makassar 185 kilo Mas Yogi. Tapi bisa jadi sekian Golkar. Bayangin saja. Dan paling penting sekarang bisa jadi pembisik ketua umumnya. Sekarang kan pembisiknya. Kalau enggak jadi pembisik mana iya jadi ketua Dewan Pembina Bapili. Jadi ini kan Pak Erlangga juga punya sejarah sendiri kita. Gimana ceritanya sama Pak Erlangga? Bisa dipercaya begitu? Bukan dipercaya. Kan hanya dituju. Mungkin menghargai bahwa di sini setelah sekolah. Mungkin ilmunya semakin banyak. Selanjutnya santre. Benar-benar. Wah ilmunya semakin banyak. Dan ilmunya adalah dunia akhirat. Karena berdoa. Berdoa terus. Doa, doa, doa. Dan tahu rodanya cuma satu. Makanya dibantu. Makanya dibantu. Ya gitu. Makanya setelah itu yaudah. Dan ternyata. Jadi intinya apa yang Abang sampaikan. Kaitannya dengan Partai Golkar dan Pak Jokowi. Itu pasti diketahui oleh ketua umum. Ada diskusi dong. Apanya. Saya tidak pernah bicara secara langsung ketua umum. Tetapi. Saya kira. Saya. Sebagai orang yang. Memang lahir dari suatu proses. Dunia akademik. Kan saya harus pintar-pintar membaca tanda-tanda jaman. Oke. Tidak boleh dong. Kalau saya tanda-tanda jaman begini. Ketua umum begini dan lain-lain sebagainya. Ini juga. Kan suasana kebatinan yang lahir seperti itu. Masa tidak dimaknai. Enggak karena gini. Di internal Partai Golkar. Saya juga dengar. Pak Kim juga dengar kan. Ini kan. Jangan-jangan kursi ketua umum. Pak Erlangga terancam juga ini. Kalau masuk. Ya kalau. Kalau opsinya Pak Jokowi itu adalah. Erlangga Artarto. Kalau bukan. Ada jagoan lain. Ini kursi panas ini ketua umum ini. Ini bukan. Itu yang selalu kita lihat. Selalu lihat. Atau jangan-jangan Bang Idrus. Itulah masalahnya. Masuk dari porosnya Pak Jokowi. Dalam perspektif politik praktis yang subjektif. Tetapi ini kan kita bicara hal yang normal. Bahwa siapapun. Yang memang disepakati bersama. Memiliki persyaratan. Dan sehingga dengan kapasitas. Kapabilitas yang dimiliki itu. Dimampatkan secara efektif. Untuk membesarkan Golkar. Dalam rangka meningkatkan gerakan karya-kekaryaan. Gerakan amal soleh ini. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Nah ini dong yang penting. Kenapa tidak? Berarti pertanyaan Kiai tadi benar. Apa itu? Kenapa enggak abangannya? Nah saya termasuk orang yang berpikir bahwa. Berperan itu tidak harus pada posisi. Tetapi pada pikiran. Tapi kalau pikiran dan enggak punya kekuasaan. Enggak bisa di eksekusi. Kan ini kita bicara institusi. Bukan bicara individu. Kalau institusi itu kolektif. Tapi kan tetap. Maksudnya Kim. Bukan pada posisi itu maksudnya. Bukan pada posisi tapi kursi. Kursi menteri gitu mungkin. Ini kan kita harus realistik. Jadi begini Mas Yogi. Kita juga harus realistik. Jadi begini. Sebelumnya aja dulu beberapa kali juga ya. Saya agak buka aja ketika itu. Waktu masa tahun 2009 misalkan. Ketika itu kan. Munas Golkar ketika itu. Buka-bukaan ini. Itu kan dulu ada AAA. Abu Risal Bakri ketua umum. Dewan Pembina adalah Kebang Tanjung. Sekjenya adalah Agung Laksono. Melawan ketika berhadapan dengan. Surya Palo. Dan di situ ada JK. Oke. Tapi akhirnya Surya Palo. Akhirnya ARB menang. Nah begitu ARB menang. Pada waktu itu. Ya tentang posisi menteri ke depan. Saya katakan silahkan aja. Akhirnya waktu itu. Seingat saya. Itu sudah akhirnya saya. Bukan Agung Laksono yang jadi Sekjen. Tapi Idrus Marah yang jadi Sekjen. Lalu kemudian yang jadi Mengko. Oke setelah waktu itu adalah Agung Laksono. Benar berarti. AAA bang tetap masih. Idrus Marah. Idrus Marah. Jadi itu loh Mas Yogi. Jadi artinya. Kenapa? Karena kita ingin. Sebenarnya. Partai ini kalau jalannya benar. Ya menjadi. Kalau jalannya benar. Inspirator. Kalau jalannya kesasar. Nah kalau jalannya kesasar beda. Jadi kalau sudah. Hari ini benar atau kesasar? Benar lah kan itu benar. Nah ini kalau sekarang ini perlu. Menjadikan munas ke depan. Sebagai momentum untuk kembali ke hitam. Oh berarti gak benar. Benar. Oh kembali ke hitam. Jadi tidak. Kan perlu penyempurnaan. Emang. Gokar kemana kok ke balik ke hitam itu? Ya. Kan misalkan tadi. Paradigmanya harus membesarkan. Tapi gini Bang. Poinnya kelanjutan tadi pertanyaan saya itu. Kalau memang narasi bergabungnya Pak Jokowi dengan Gokar. Itu ada perubahan besar gak di struktur minimal ancaman bagi ketua umum sekarang? Enggak saya kira. Enggak ada. Saya kira begini. Semua bisa dibicarakan kan. Ya semua bisa dibicarakan. Enggak ngerti. Tetapi dalam pembicaraan itu kan harus ada narasi-narasi yang dibangun. Ya secara logifaktual tadi itu. Dan lagi-lagi bicara tentang peran ke depan seperti apa. Kenapa begitu? Karena kalau kita begini mas. Ada hasil survei menunjukkan bahwa. Mengapa suatu negara tidak maju. Termasuk Indonesia misalkan. Di beberapa kasus di daerah. Karena ada beberapa posisi diduduki oleh orang yang kompetensinya tidak sebanding dengan posisi yang diduduki. Nah ini mau bicara kalau cuma sekedar jatah partai politik diisi oleh partai politik jadinya begini. Kira-kira gitu. Nah jadi maka ya sih ya dong. Tapi kalau posisi Menko cocok diisi sama? Sama siapa? Pak Idrus. Enggak. Bukan Menko perekonomian sekarang. Saya kira saya cocok dong. Cocok ya. Dan ternyata kan kalau kita ingin kapitalisasi prestasi politik Joko. Air Langga kan tujuh besar juga. Nah kalau begitu. Lalu yang lain-lain Pak Luhu juga ada. Apa yang paling realistis? Mekanisme masuknya Pak Jokowi ke Golgar itu gimana? Menurut Pak Idrus yang pertama kali melempar. Apanya tuh? Mekanismenya apakah lewat munas? Dijadiin ketua dewa. Mas lupa. Bukan. Kan masuk dulu anggota. Lalu kan. Kan tidak masuk. Masa langsung ketua umum belum anggota. Oh jadi anggota dulu? Anggota dulu baru berproses. Apa mau Pak Jokowi presiden cuma jadi anggota biasa? Tapi kan tidak lama lagi kan Munas misalkan? Kapan Munas? Ya kalau jadwal yang apa namanya kan akhir tahun ya? Akhir tahun. Atau awal tahun depan. Kalau loop? Kalau loop? Oh jangan lah. Jangan ya? Kita jangan berpikiran tidak normal lah. Kita normal. Karena kita ingin suasana kebatinan tadi masuk. Kenapa ada bahasa loop? Karena kan Pak Jokowi ini kan selesai 20 Oktober. Artinya harus sebelum Oktober. Buat tidak. Nah ini jadi tidak bisa. Kalau menjadi kebutuhan dan kebutuhannya itu adalah fungsional konseptual. Tidak melihat bahwa harus ada posisi struktural. Tidak boleh kita campur aduk. Kan antara posisi struktural dan posisi fungsional. Posisi fungsional itu kekuatannya pada konsep. Struktural ada pada posisi. Kuasaan. Ini loh yang kita lihat. Yang kadang-kadang orang memang tidak bisa paham. Nah memang realitas hari ini. Orang hanya dihormati kalau ada posisi strukturalnya. Kita tidak terbiasa menghormati orang karena konsepnya. Dan ini yang rusak negara juga Mas Jokowi. Oh ini curah. Jadi padahal begini. Bukan-bukan. Ini masalah mendasar nih. Mari kita ke bawah. Kecerdasan. Konsep. Tidak dibatasi oleh umur. Bang Idrus umur berapa sekarang? Tidak. Dengan dulu. Kayak musul. Tidak dibatasi oleh jabatan. Jadi. Anda pimpinan tetapi bodoh-bodoh aja. Anda senior. Anda ini siapa nih? Siapa aja. Tapi saya kan tunduk Mas Jokowi dikit. Jangan dua tersinggung dong. Bukan takutnya. Takutnya. Jangan tersinggung. Monsepnya bicara Golkar. Bukan-bukan-bukan. Dia agak tersinggung karena saya tunjuk. Bukankah. Jadi kan tentunya bicara Golkar. Pimpinan Golkar sekarang berarti kan? Kan individu. Oh individu. Diralat-diralat. Pimpinan siapa saja. Kalau bodoh-bodoh aja. Oh bukan pimpinan Golkar mas. Bukan pimpinan Golkar. Ya pimpinan asing dimana aja. Kalau sama dengan senior. Lo senior. Tetapi bodoh-bodoh aja. Ini seder-bodoh aja. Seder-bodoh. Iya apalah. Yang kumpul-kumpul kemarin. Ya udahlah. Pokoknya begitu. Nah karena itu. Itu maksudnya. Saya ingin begini mas. Mas Yuki saya beri contoh. Di Bapilu. Ya. Bapilu-bapilu. Ketua Dewan Peminanya. Ketuanya adalah Maman Abdul Rahman. Dia junior saya. Ketua Dewan Peminanya? Ketua Dewan Peminanya adalah Idrus Marham. Tetapi dia junior saya. Dia ketua. Secara formal saya harus hormat. Kan ketua Dewan Peminanya? Bukan. Tetapi kan post struktur yang memiliki kewenangan eksekutor. Dia adalah dia. Saya hormat. Saya datangi rumahnya. Dia bukan dia yang datang ke rumah saya. Datangi ke rumahnya. Jadikan saya ketua Dewan Peminanya? Tidak. Kemah-maham. Kemah-maham. Sama dengan Mas Doli misalkan. Ini adik-adik saya. Tadinya di KMP Isuma. Tetapi sekarang secara faktis oleh pimpinan. Dan kecerdasannya ada. Akan saya hormat. Gitu loh. Dan mesti kita begitu. Yang paling penting. Yang paling penting itu. Bukan munaslup ya? Bukan munaslup ya? Bukan. Persoalannya. Di dalam dunia politik. Ada dinamika. Ada proses. Tetapi kalau saya bilang. Yaudahlah. Jangan munaslup lah. Tetapi kan biarlah proses. Supaya kita berpikir normal. Kalau pun munaslup. Ya jalan aja. Atau itu mekanisme partai? Ya tidak ada masalah sih. Tetapi kan sekarang. Alasannya apa? Ya dicari-cari dong. Nah kalau dicari-cari tidak bisa. Memang faktual. Karena itu fakta yang menentukan. Bukan menentukan target baru cari alasan. KIAI mau ngomong. Nah ini KIAI susah. Alasannya mengubah aturan yang minimal lima tahun itu. Jadi kurang dari satu tahun. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting bang. Masalahnya apa? Mungkin nggak? Mungkin kan? Kan harus jadi anggota lima tahun. Untuk jadi ketua umum. Astabilang. Inilah kadang-kadang masyarakat. Seperti itu kan. Semua kan bisa dibicarakan. Di Munaslu. Di Munaslu. Nggak maksudnya bang. Nggak maksudnya bang. Jangankan ada ART partai. Udah. Pas itu bisa diubah. Pas itu bisa diubah di MK kan? Loh gak bukan. Ada jalurnya masing-masing. Yang penting kita melalui jalur itu. Dan ada narasi. Yang menjadi dasar pertimbang kita. Rasional. Kamu tangannya kotor. Ya bukan. Jadi Munaslu atau Munas? Nah bisa katakan. Semua diwadahi di dalam ADRT. Bisa Munas, bisa Munaslu. Bisa munaslu. Sekarang alasannya apa? Bisa Munas, bisa Munaslu. Ketemu lagi di lanturan minggu depan. Terima kasih. Hahaha. 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 Sub indo by broth3rmax